Seorang warga Balikpapan berinisial RB di ringkus Satres Krimporesta Balikpapan setelah melakukan tindak pidana pencurian disertai pemeratan di rumah warga di kawasan Kelurahan Telagasari pada Kamis 22 April malam. Tersangkia berusia 27 tahun tersebut menggasak 3 unit handphone milik korbannya. Beruntung barang curian tidak sempat dijual saat tersangkia di ringkus polisi. Ditemukan beberapa handphone yang salah satunya sesuai dengan laporan polisi yang tanggal 15 itu berupa satu unit handphone merek OPPO. Merek OPPO ataupun kejadiannya itu di Telagasari, Kelipapan, Kotak. Modusnya itu memasuki rumah yang terbuka. Dalam keadaan terbuka, ada situasi kemudian langsung mengambil handphone. Dan punisi inisialnya, tersangka adalah RB. Usia? Usia 27. Dan saat melakukan beraksi, apakah bersama-sama atau sendiri-sendiri? Untuk pengakuan tersangka sendiri. Berapa TKP sudah diambil oleh tersangka RB sendiri, kemudian? Ini masih kita dalami untuk barang bukti yang kita amankan. Ini baru satu TKP dan satu LP. Atas perbuatannya, Residivis ini dipastikan merayakan Lebaran Idul Fitri di Balik Jaru Jisel. Tersangka dikenakan pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Di sekian rambir dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.